Sementara itu pemirsa mengantisipasi kemacetan panjang mudik lebaran. Kementerian Perhubungan dan Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas mulai dari pengalihan kontraflow hingga gaji genap dan one way. Setelah dua tahun dilarang, akibat pandemi mudik lebaran tahun ini kembali dibuka. Pemerintah memperkirakan lebih dari 85 juta warga yang akan mudik keluar dari Jabodetabek tahun ini. Agar berjalan lancar, aman dan nyaman, Kementerian Perhubungan dan Polri menyiapkan sejumlah langkah dan rekayasa lalu lintas. Untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, diantaranya kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas dengan cara membuat kontraflow, kemudian one way, ganjil genap, ini disesuaikan dengan situasinya. Dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan, memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif apabila memang terjadi kemacetan. Skema ganjil genap dan one way juga akan diberlakukan di jalan tol Transjawa pada saat puncak arus mudik dan arus balik. Gage dengan Buan B ini kita akan lakukan baik untuk di jalur mudik maupun di jalur baliknya. Untuk mudiknya itu sudah kita tentukan di dalam tanggal yang sudah kita tentukan yaitu tanggal 27, 28 dengan 29. Namun demikian, seperti disampaikan oleh Pak Wakapori, memang ini sifatnya dari awal kita tentukan tanggalnya, namun pelaksanaannya akan tergantung dengan diskresi kepolisian. Korlantas Polri memprediksi arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 April 2022. One way akan diberlakukan mulai pukul 17.00. Mulai tanggal 29 April hingga 1 Mei, one way diberlakukan mulai kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Kalikangkung Jawa Tengah mulai pukul 7 pagi hingga tengah malam. Sedangkan arus balik diprediksi mulai tanggal 6 Mei. Dari Jakarta, tim Liputan, Ainis melaporkan.